Pemirsa, saatnya kami ajak Anda mengetahui pantauan lalu lintas pada pagi hari ini. Kita bergabung dengan petugas NTMC Polri, Brigadir Satria dari Tol Gate, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Selamat pagi, Brigadir Satria. Silakan dengan laporan Anda. Ya baik, terima kasih Febrian dan juga Ammarsel. Pada pagi hari ini yang masih dalam suasana libur akhir pekan, saya akan mengajak Anda untuk melihat langsung bagaimana kondisi lalu lintas di Ruastol, di Gerbantol, Ciawi. Ini merupakan kendaraan yang berasal dari arah Jakarta atau kota Bogor yang akan menuju ke arah Gerbantol, Ciawi, yang akan melanjutkan perjalanan menuju ke arah Puncak maupun menuju ke arah Ciawi dan juga Sukabuni. Menurut pantauan tim kami di lapangan, sepanjang jalan kami dari Jakarta menuju ke arah Gerbantol, Ciawi ini memang untuk lalu lintas cukup ramai yang dinominasi oleh kendaraan berpelat Jakarta dengan kecepatan kendaraan berkisar 50 hingga 70 km per jam dan tidak sedikit juga banyaknya habis antar kota dan juga truk pembuatan barang yang melintasi jalur ini agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Sementara untuk arah sebaliknya, yang keluar dari Gerbantol, Ciawi, yang akan menuju ke arah kota Bogor maupun menuju ke arah Jakarta pada pagi ini dalam keadaan relatif normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi, namun tetap kami himbau kepada Anda para pengendara agar dapat tetap menjaga batas cepatan maksimal kendaraan Anda dan jika Anda lelah dan juga dapat beristirahat di tempat res area yang telah tersedia. Dan mengingat curah hujan di kawasan Bogor terutama, belakangan ini cukup tinggi, kami himbau kepada Anda para pengendara yang ingin menghabiskan libur kerpekannya di kawasan puncak dan juga sekitarnya dapat mengantisipasi curah hujan yang tinggi terutama bagi Anda para pengendaraan kepeda motor menggunakan atau menuju ke kawasan puncak dan juga dapat menghindari pengendaraan jenis puncak karena hal tersebut cukup kali membayarkan diri Anda pribadi maupun pengendaraan lainnya. Dan menurut data IRSMS Kota Sporri, selama 1x24 jam, sepanjang hari kemarin, sebanyak 159 kasus celakaan dengan rincian 9 meninggal dunia, 13 luka berat, dan juga 116 luka ringan. Dari total kasus celakaan tersebut, sebanyak 35 persennya dikarenakan kecerobohan dari para pengendaraan terkait. Jadi masih banyaknya kasus celakaan setiap harinya. Kami tidak bosan-bosan menghima kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat tetap membiasakan diri tertip-terlalu lintas dimanapun Anda berada, ada atau tidak adanya petugas yang ambil di lapangan, maupun ada atau tidak adanya tetap di kamera atlet kami, demi ticiptannya keamanan dan keselamatan untuk ketetipan berlalu lintas kita bersama. Dan untuk informasi selengkapnya, silakan hubungi call center kami di sini, dan juga melalui SMS center kami di 91119. Setau pelanggaran, setau kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, untuk Indonesia lebih tertip. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini di Ruwastol Jagorawi. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, dan salam presisi. Kembalikan dari studio. Terima kasih Brigadir Satria dari Tol Jagorawi sudah melaporkan informasi terkini untuk kami, dan juga selamat kembali bertugas. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang! Terima kasih telah menonton!